Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Tesshi Hari ini kita mau melakukan review, jujur, anes lagi Hari ini temanya fried chicken guys Waktu kita upload boba, lumayan banyak yang nonton ya Pada suka ya, itu aku juga gak tau Sama seperti halnya hari ini juga, aku tidak menau apa-apa Bahkan pas lagi tim aku prep ini, aku gak boleh liat apa-apa sama sekali Jadi aku bener-bener untuk matah, gak tau apa-apa Brandnya apa aja, cuman aku request beberapa brand yang emang aku pengen compare Kayak misal KFC, MACD, AW, Wendy's itu aku yang minta Harus ada brand itu ya, sisanya aku bebaskan ke tim aku Dan, tadaaa, ini dia Jujurnya lebih parah dari boba Jauh banget, karena kalau boba warnanya masih beda-beda Terus kayak, boba-nya tuh size-nya keliatan dari luar gelas, kayak beda-beda Kalau ini mah, cuman beda apa ya, beda kayak warna goreng aja Warnanya ada yang lebih muda, ada yang lebih tua Guys, aku mau ngingetin nih ya Sebelum kita mulai reviewnya, kalian jangan lupa untuk subscribe dulu Karena sekarang kita lagi bagi-bagi giveaway di setiap video aku Hadiannya adalah official merchandise dari Cooking with Tashi Itu adalah satu buah apron, jadi kalian akan menangin apron ini Setiap satu video ada satu orang pemenang Kalau misalnya kalian ikut di video ini, berarti kalian bisa diumuminnya di video berikutnya Caranya gimana? Kalian tinggal cukup subscribe Follow Instagram aku dan komen aja di bawah kalian Kenapa sih pengen dapet apron ini, nanti akan dipilih pemenangnya Subscribe sekarang juga dan kita sekarang lanjut ke videonya Aku akan coba rate ya Tashi, Nujum Atashia, part keberapa, udah gak tau Kalau yang ini aku lihat pake mata ya, mata doang nih, tanpa dicium Ada tiga yang menurut aku enak banget Ini yang gue bilang enak banget Satu, enam sama ini deh Lima Satu, lima, enam ya Catet guys Dan yang menurut aku gak enak, dua ini Nomor 10 sama Empat Empat Aku yang takut Oke kita mulai Sebentar, sebelum mulai kan tadi lo minta ada KFC, Meddy sama Wendy Coba tebak yang mana KFC Oh my God, udah tau Sesuai mata ya, sanggup tau ini KFC Oke, Wendy Wait, 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 wait Bukan, bukan, ini bukan KFC, karena KFC harusnya ada merica yang original, bukan yang crispy Ini kan kita yang crispy semua kan Crispy semua Berarti ini KFC Oke Ini KFC, Meddy ya Meddy? Ini Meddy Awe Awe Ini Oke, udah dicatut ya semua ya Jadi menurut aku yang KFC itu yang nomor 8 KFC 8, Meddy 9, Awe 5 Oke Kita mulai aja battle Kita mulai dari nomor 1 Sebenernya nih, video ini tuh yang lebih antusias tim aku Tiap hari nanyain, Kak kapan mau pikirin Karena mereka tuh seneng banget aku panik kayak gini Tau gak? Boleh, bukan Oke ya Ini jujur ya Ini tadi gue pilih paling enak kan Bentukannya Karena kulitnya aja sampe ada yang kesamping gitu Ini liat deh, ada giniannya Jadi makanya gue bilang ini pasti enak Kita cabut Tuh Tuh kan Kulitnya aja tuh, gue paling suka kulit crispy kayak gini Yang kagak ada sisa lemaknya gitu loh Tau gak lo yang masih digoreng dalamnya masih ada lemak-lemak putih I hate it Ini enak nih, kering, bener-bener kering Jadi kulitnya kelepas sempurna Crispinnya enak banget Terus gak ada lemaknya sama sekali tuh perfect Terus ada merica-merica pedasnya Cuman ada kurangnya Yang asin Wak Jadi rasanya kayak rasa tepung Dia tuh, ini udah poin plus banget sih si lemak ininya ya Karena tuh susah untuk bikin ayam bener-bener se-sekering ini Crispy tapi gak ada lemak lagi nempak Terus dia pedas Merica, pedas merica Kayak gue makan KFC aja yang original kan tuh merica banget Ini tuh jauh lebih merica dari tuh Ini merica banget Tapi gue suka sih Ayamnya juga gak dry Kan kita biasanya terdepan, tengah, belakang ya Ini masih aku taruh terdepan Lanjut ini kedua Ini Warnanya sih lebih golden gitu ya Cuman kayak dari tingkat ke crispiannya gak se-crispy yang pertama Tuh, kita kotek Dia juga gak ada sisa-sisa lemak Cuman Ayamnya dry banget Wak Seles gak? Kalo ayam juicy tuh nih aku ambil lagi nomor satu ya Nih Masih mengkilap, masih basah Ini yang nomor satu tadi aku makan Kita cobain dulu kulitnya Bismillahirrahmanirrahim Ayamnya ya Coba kita coba ayamnya Tapi ini ayamnya gak usah dimakan Dia udah kelatih Kering gitu ayamnya Kenapa ya? Tapi dia berbumbu sih ayamnya Dalam ayamnya lebih berbumbu dari yang pertama Gorengan warnanya tuh gak crispy Jadi keras bukan crispy Terus pas dimakan ada minyak-minyak lengket di atasnya Jadi aku kurang suka ya Ini di belakang Sekarang nomor tiga Nah nomor tiga bentukannya hampir-bibit sama nomor satu Yang kayak kulitnya tuh bisa sampe keluar-keluar gitu Terus warnanya agak mudah ya Cuman aku gak yakin ini secrispy yang nomor satu Karena dari dipegangnya aja tuh beda Kayak lebih melempang Tapi kita makan dulu rasanya Nih tuh sama tuh kulitnya juga Kita potek ya Ini ayamnya juicy banget Ayamnya masih ilang gak? Keliatan gak? Tuh basah, juicy Jadi ngegorengnya pintar Karena luarnya kering Dalamnya masih juicy Terus dagingnya juga tebel Kalo yang ini Tuh, liat ya Setelah aku makan kulitnya dulu Bismillahirrahmanirrahim Mirip banget sama yang pertama Mirip banget Cuman buat aku rasanya enakan yang pertama Ini enak Yang pertama tuh lebih merica Kalo ini kayak cuman garam doang gitu loh Cuman ini ayamnya juicy Ini terjusy dari dua Entah aku coba Jadi ini ada di tengah Di middle Oke Ini keempat Nah keempat ini warnanya beda sendiri Dari yang pertama sama kedua ketiga Jadi Lemaknya tuh masih banyak Tuh, liat gak? Aku paling gak suka nih Nih kulit yang lemaknya tuh Masih nempel kayak gini Kalo yang tadi tuh Bener-bener perfect ring Cuman gak tau ya Dari warnanya sih Sebenernya ini harusnya enak Tadi kenapa gue bilang gak enak Terus ayamnya juga gak sederai Itu ternyata setelah dibuka Kayaknya gue nujum gue salah Rahim Aku kenalnya Aku kenal banget Udah ini MACD Ini fix MACD Yakin Yakin gue Baunya tuh bau Kayak kita masuk ke restoran MACD Baunya MACD Enak Cuman dia emang gak crispy Maksudnya bukan yang kayak Keriuk-keriuk gitu Enggak Terus masih ada sisa-sisa lemak aja Cuman flavornya Masih pancrek Di antara yang juga tadi gue makan Dan ini Gue tau di depan Nah ini yang tadi Kayaknya aku bilang enak ya Ini yang aku bilang enak Kenapa? Karena dari bentukannya Dia yang paling berbumbu Sampai mericanya Dia masih kelihatan Di kulitnya wak Ini kayak pasti enak banget sih Tuh liat gak? Ada hitam-hitam titik-titik Ini kayak bumbunya flavorful Cuman dia emang bukan yang Crispy Sampai keluar-keluar kering gitu Enggak ya Tuh tapi bumbunya banyak nih Tapi jadi kalau kalian suka yang ayam Bumbunya banyak Pasti suka yang ini tuh Ini juga perfect Ngegorengnya gak terlalu banyak sisa lemak Ada sih lemak Tapi kayak gak banyak Dagingnya Juga masih juicy ya Gak kering Enak Aku udah gak sabar banget Yang kulitnya nih Karena ada hitam-hitam Mericanya Bismillahirrahmanirrahman Asin Gurih Tapi surprise Ini gak ada rasa lada Gimana ya? Enak sih Ini ditonglah deh Ini ditonglah Karena rasanya ternyata asin Asin gurih sih enak Terus kulitnya juga crispy Cuman karena ada bandingan yang sebelumnya Belum seenak yang sebelumnya Tapi gak seenggak enak itu juga Jadi gue tau pernah Ini kayaknya akan menang nih Aku belum makan aja Kayak udah kayak Buset Bentuknya kayak enak banget Kayak Crispy-nya tuh kayak yang pertama Yang apa kayak keluar-kuar Tapi warnanya tuh golden banget Dan pas dihirup aja tuh Aromanya kayak udah enak banget Nih Kita buka Tuh kulitnya se-crispy Oh tapi banyak lemaknya deh Gak sih Tapi ayamnya juga masih juicy Tapi gak sampe se-juicy itu banget Terus masih merah-merah banget ya Tuh guys Masih merah-merah banget sih Kalo buat aku Cuman emang kulitnya menggoda banget Parah Oke kita cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Ih gue mah baru-baru gak bisa nebak Biar sekarang Coba ayamnya Kenapa ya? Kok gue kecewa ya? Eh gak sih? Terpaksa ini gue taruh di belakang Nah sekarang lanjut Yang indah Ini yang ketujuh Bumbunya sampe kayak gitu Bumbunya sih banyak ya Terus ada kayak merah-merahnya Cuman yang crispy-nya gitu Ayamnya tebal Terus matang sempurna Cuman bukan yang kulit yang crispy Yang sampe kayak kayu ke garing-garing Kayak kerupuk gitu Cuman kayak bumbunya bakal enak banget Aku mau makan yang ada bumbu merah-merahnya nih Bismillahirrahmanirrahim Ya kan? Beneran gak? Bunyi tebal-tebalnya aja gak keriuk Masa lebih banyak ngomong lagi ya Pokoknya ini intinya kayak tepung basah Terus kayak Kayak gak crispy Ini di belakang Jadi udah ada tiga yang di belakang Dua di tengah Dan dua di depan ayamnya Tinggal dua lagi guys Oh sudah ada tiga ya? Nyalanjut nomor delapan Ini wanginya enak banget Nih Nah ini kulitnya crispy nih Pokoknya keliatan deh Kulit yang dicabiknya bisa sampe kayak gini Itu bakal crispy banget Ayamnya juga basah Juicy tuh Ayamnya masih basah banget Ada Bumbu-bumbu sisa di atasnya tuh Kegoreng gitu Oke Kita cobain kulitnya doang ya Ini bukan kayak asli Tapi ini enak Aku suka ini Kayak ada wangi-wangi bumbu apa Aku gak faham ya Tapi pas di itu kayak ada aromanya gitu Enak gitu Terus dagingnya bener-bener sebasah Itu daging ayamnya Juicy banget I like this so much Ini udah di depan aku tau ya Oke lanjut ya Sepotek Dia kulitnya bener-bener nempel sama ayamnya ya Ini gak bisa dikelopek-kelopek gitu Kita cobain bismillahirrahmanirrahim Enak loh Bau bawang Terus gue suka banget yang ini Kayak ada aroma-aroma bawangnya gitu loh Enak Nomor 9 enak surprisingly Dari bentukannya pada biasa aja Ini yang udah liat aja gak enak Sumpah Kalo sampe enak gue Teriak sih Warnanya pucet Terus kayak kulitnya gak crispy Kayak basah tuh Kan Niat gak? Disentuhnya basah Kayak Kayak pas ngegoreng tuh Mas-masnya minyaknya belum panas Tuh Lemak semua Tapi bumbunya banyak banget Ini poin minusnya ini nih Maksud aku nih Kulit-kulit ada sisa nempel lemak-lemak putih Di belakangnya aku kurang suka Pedes Pedes loh Unik sih ini Enak sih Ternyata Mampuk banget Wow Tadi gue bilang gak enak Wah Mujur kalah betan Mujur kalah betan Mujur kalah betan deh Mujur enak banget Enak Malah dia paling gue inget sekarang Kayak abis makan ini Kayak Ih enak Pedes Mau lagi Oke ini dia final result Jadi sebenernya kan yang aku bilang enak banget tuh Masih kebanyakan nih Masih ada 5 Nah Kalo aku tiba-tiba gak makan lagi ya Aku mau inget aja pokoknya Yang aku kerasa enak banget Yang kayak gak usah nyobain lagi tuh Nomor 1 9 sama 10 Ini gak sih Maksudnya dicoba lagi gak sih Harusnya kan kayak Kok gue bisa inget sama 3 ini Berarti kan 3 ini yang di mulut gue enak kan Tapi ini agak asin sih Ini mundurnya ke tengah Ini mundurnya ke tengah Ini final resultnya Nanti dari yang 4 depan aku coba lagi Aku pilih pemenang 1, 2, 3, 4 Urutannya Tapi kita bahas dulu yang sedang Yang sedang Ini apa? 8 Nomor 8 itu dimiliki oleh selebriti Wow Selebriti Iya Asik sih Iya betul Oke 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 Gue pernah makan asik sih Ya enak sih Enak cuma karena gue nyobain yang 4 ini Jadi ini ada di tengah Ini yang ditaro di tengah atau di belakang Lagi-lagi aku kasih tau bukan Iga enak Tadi aku jujur beda sama Boba ya Kalo Boba emang kayak agak drastis Kemarin tuh kayak Haa ini ah Kalo ini tuh sebenernya mirip-mirip semua Jadi yang gue pilih tuh cuma karena Eh lebih crispy dikit Eh lebih lembut dikit gitu Jujur gak ada yang sampe kayak ratingnya 1 ke 5 Mungkin ya ratingnya ini Nanti yang gue pilih ini 4 setengah Ada yang 5 ada yang 4 setengah Ini tuh 4 Ini tuh 3 setengah gitu Ya nomor 7 mungkin gue kasih rating 3 Itu juga bukan-bukan gak bisa dimakan Bukannya kayak Iya gitu enggak Cuman kurang ah kurang gitu Kayak agak basah gitu Tiga itu Burger King Oh iya betul Agak dry ya Eh biasa aja Biasa aja ya Nomor 5 itu Awe Ih padahal gue suka banget Awe Ini Awe Itu Awe Padahal gue suka banget sama Awe Bahkan kadang kalo lagi gue beli KFC Gue beli Awe Yang menurut aku kurang ya Bukan yang gak enak ya Ini semua pulang lagi Semua rasanya mirip-mirip Tapi menurut aku dikurang Kalo ini alasannya karena dry Jadi ayamnya tuh kering banget Bahkan kayaknya ini sama ini Yang lumayan Paling gue kurang suka ini deh Dari 3 yang gue kurang suka Ini yang paling geding Ini yang kedua Ini yang ketiga Menurut gue paling gak gue kurang suka ini Alasannya Tepungnya beberapa asin doang Terus ayamnya kering banget Gue gak tau gue sial Atau gue dapet apa Pokoknya ini kan gue nge-review yang ada di gue ya Gue gak tau lah kalo biasanya lu pada makan gak kering ya Intinya ini kering banget Mending itu ricis Oh ini ricis Ha? Gue suka jamaian main lo sih Itu ricis Cinta banget sama ricis Karena setiap makan ricis gue langsung kayak Kenapa ya gue selama ini makannya make dia makai asin Jadi ini yang paling mending Terus ini yang kedua mendingnya Apa? Yang kedua mending itu sabana Oh sabana Kekurangannya ya Ini aku masih masukkan doang Kekurangannya itu Tepungnya basah Jadi kurang crispy Jadi walaupun kerennya seada basah-basah tepung Kayak kurang digoreng bener deh peminatnya Nomor 2 Cipetan gak? Nomor 2 itu Wendy Hah? Ini dua yang gue makan gue bilang enak Tapi aku kasih Tapi aku kasih Tapi aku kasih Dan potetoe Potetoe Jadi makan potetoe dan chilinya terus ya Eh terus kalian kalo nanya Itu ayamnya dikemana? Ingin dimakan kok teman lain? Ini yang pemenangnya tiga ini Ini yang nomor 1 mundur ke medium ya KFC Kok mudah banget? Mas kenapa sih mas gorengnya? Gue gak tau mau direview lu ya Tapi jujur sih gue 80% makan KFC Gue udah ngolih kinal sih Jadi gue emang kurang mengenal yang crispy Sekarang tinggal kita bahas Pemenangnya Mas yang cerere Jadi yang ini tuh Gak crispy ya Gue kasih tau ya Kalian kalo berharap ini crispy enggak Yang nomor 10 Cuman dia tuh pedes Pedes gitu loh Terus wangi Gue udah tau liat Ini ya Ini juara 3 Ini juara 2 Ini juara 1 Kalo battle of crispy fried chicken Ini the winner Tapi kalo battle of unique fried chicken Ini yang menang Ini dari yang ketiga ya Ini juga enak Crispy Yang bikin ini kalah sama ini Cuman crispy-nya doang Crispy-nya lebih crispy ini Bumbunya mirip banget Terus ayamnya juga ini masih juicy Makin ada di depan sini Jadi nomor 4 itu adalah Itu adalah McD Oh yeee Nah gue tiap hari beli McD Ini ayam pedes Crispy Lo kalo mau pada makan Bukannya kriuk Dan lo kasih tau Sekali lagi Jangan hampir lo pada beli ini Ah gak kriuk Emang gak kriuk banget Bukannya kerennya sekelanjes Tetap crispy Tapi ada Sensasi pedesnya itu Nomor 10 adalah Teng-teng-teng-teng-teng The Kriuk What the f**k? Gue aja gak tau The Kriuk apa The Kriuk The Kriuk paling unik rasa Dibanding yang lain gue coba Dan kita terus tuh CFC CFC? CFC yang ada di taman mini Iya Yang tengah-tengah gitu CFC kepanjangan dari champion Fried chicken Karena you are the champion Jadi nanti CFC Buat aku flavornya Aku suka banget Karena dia tuh Crispy nya tuh crispy banget Terus gak ada kulit lemak Sisa di bawahnya Ayamnya juicy Gurih Tapi kalo buat kalian yang pengen Nyobain ayam yang unik Crispy Tapi gak tau crispy Tapi pedes enak unik Cobain yang The Kriuk Buat aku Oke deh guys Itu dia reviewnya Aku coba mau ngasih tau kalian ya Ini video-video aku buat kayak gini Ini gak ada sponsorship sama sekali Sama sekali Tidak ada sponsoran dari manapun Aku pun aja Gak tau tadi tuh makan ayam apa aja 156 ya Catet guys Ya itu dia masukannya Siapa yang setuju Coba komen di bawah Siapa yang satu selera Yang udah pernah makan ini Kayak Iya kak Emang enakan itu Atau yang kayak Sumpah gak banget Enakan itu Coba komen di bawah ya Aku pengen tau Oke Thank you for watching Comment di bawah Sekarang mau battle Apalagi ini abis ayam Don't forget to subscribe Karena lagi ada giveaway Apron Nah setiap satu video tuh Akan ada satu orang pemenang Comment di bawah sebanyak-banyaknya aja Kenapa kalian pengen menangin Apron Nanti akan dikirim ke Tempat kalian Nanti akan di contact via Instagram Setiap satu video tuh Satu pemenang Diumuminnya di video berikutnya Misalnya kalian ikut yang sekarang Nanti diumumin di video berikutnya Pemenangnya Oke Thank you for watching us See you on my next one Bye 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 bye